Legenda Golok Halilintar Jilid 11. Abin dengan gembira membalas ucapan terima kasih Hoa Siu itu, dan menyarankan pada Kucu Tojin, karena terluka dalam jadi terganggu kecepatan di perjalanan, apalagi terlalu jauh untuk pulang ke Butong, apa tidak lebih baik langsung menuju biara Siaulim, mengejar hari pertemuan di Siaulim Siye dan menunggu kedatangan Soat Song Chinjin di sana. Kucu Tojin setuju atas saran Abin, dan minta bantuan Abin untuk mengubur mayat kedua adik perguruan di tempat itu, dan atas dasar aturan Buddha yang mengasihi juga mengubur kedua mayat musuh yang berbaju abu-abu itu. Selanjutnya Abin mengawal Kucu Tojin menuju ke arah Songsan, setelah sore mereka menginap di hotel di kota kecil. Abin telah tahu di perjalanan banyak orang yang mengawasi mereka dari belakang secara sembunyi-sembunyi. Tapi Abin sama sekali tidak gentar, dia selalu mendampingi tosu itu, sampai makanannya selalu diperiksa dulu, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, tidur dalam kamar pun mereka berdua bergiliran berjaga. Karena Kucu Tojin terluka dan kelelahan, Abin membiarkan dia tidur duluan, dia sendiri tanpa berganti baju, berbaring di ranjang sambil memulihkan tenaga, asal ada sedikit suara saja, dia sudah dapat tahu. Kira-kira jam 2 subuh, terdengar suara ribut di dalam penginapan, Abin sudah terbiasa dengan hal itu, tetap gam sambil mendengarkan dengan seksama, malah Kucu Tojin terbangun dengan terkejut, dan pada waktu itu terdengar suara langkah ribut di luar jendela kamar, dan satu orang pelayan hotel mengetuk pintu kamar dan berteriak. Tuan, Chuan segera bangun, di belakang hotel terbakar, kalian segera siap-siap pergi. Tanda petik. Abin segera membantu Kucu Tojin keluar kamar, melihat api di belakang hotel sudah membara, karena membantu mengawal tosu itu, dia tidak ingin menggunakan ilmu meringankan melayang di atas genting untuk menghindari kegaduhan orang-orang yang sedang membantu memadamkan api, maka Abin mencari jalan untuk menghindar. Di halaman hotel banyak tamu membawa gendongan tas, dan sebagian mengeluarkan koper yang agak besar keluar hotel, setelah Abin dan Kucu Tojin keluar hotel melalui gang sampai di belakang hotel, dia melihat kandang kuda hampir terbakar semua, biarpun tidak ada orang yang terluka, tetapi api kalau meremit ke depan bisa menghanguskan seluruh bangunan hotel. Melihat situasi tersebut, terpanggil jiwa berani membantunya maka Abin berpesan pada Kucu Tojin agar hati-hati di tempat, dan segera merebut satu ember dari orang lain, dengan cepat menuju sumur tidak hauh dari situ, mengambil air untuk memadamkan api, metu Abin tetap mengawasi Kucu Tojin, tidak berani ceroboh. Kecepatan Abin dalam membantu sangat luar biasa, segera sudah menumpahkan air sebanyak delapan ember. Air orang lain hanya bisa mencapai sekitar satu tombak, tetapi Abin bisa menjatuhkan air itu tepat di pusat api, maka kiriman air Abin hingga delapan ember, hampir kelihatan bara api telah menjadi lemah. Dan sesudah delapan ember lagi, Abin melihat api makin lemah, maka dengan senang hati, menenteng satu ember air lagi melewati jalan ke sisi Kucu Tojin, agar lebih mudah mengawasi. Dalam keributan terlihat satu orang tua menggendong satu anak berpapasan muka dengan Abin. Di lantai banyak genangan air, orang berjalan bisa terpeleset karena licin, baru saja Abin ingin memberitahukan kakek itu agar hati-hati, ternyata orang itu terpeleset jatuh di depan matanya, dan anak yang digendong di dada terlempar keluar. Abin sangat terkejut, segera dengan satu tangan yang kosong menangkap anak itu, air di dalam ember yang dipegang satu tangan lagi sama sekali tidak terbuang keluar ember, pertunjukan Abin tersebut mengundang suara pujan dari orang-orang di pinggir yang menonton kejadian kebakaran itu. Tubuh kakek itu sempoyongan hampir jatuh, Abin terpaksa melepaskan ember air itu, segera menahan tubuh orang tua itu, sehingga tidak jatuh ke tanah. Setelah berdiri betul dan menerima anak kecil dari tangan Abin, kakek itu dengan sibuk mengucapkan terima kasih pada Abin. Kau betul-betul orang baik. Tanda petik. Abin membalas berkata. Kau cepat pergi dari sini, aku mau bantu memadamkan api. Setelah kakek itu pergi, Abin ingin mengambil ember air lagi, namun ketika matanya melirik ke tempat kucu Tojin berada, ternyata sudah hilang. Abin sangat terkejut dan bercampur rasa aneh, orang sebesar itu bisa hilang dalam sekejap mata, bila diculik orang, kero mereka sungguh luar biasa. Apostrofe. Sejauh matanya mengawasi setelilingnya, Abin, menemukan sebuah benda kuning berupa pita yang ada di tanah sekitar lima tombak, Abin segera mengambil benda itu, betul juga potongan kain dari ikat pinggang kucu Tojin. Abin mencoba menuju gang di mana kain kuning itu berada, sampai di mulut jalan, karena banyak orang menonton kebakaran, sehingga menghalangi jalan, Abin menjadi sangat gelisah, maka tanpa banyak pikir, dia memusatkan tenaga dalam dan mengayunkan tangan dengan ringan, membuat barisan orang yang berada di depan segera mundur ke belakang, sehingga membuat celah jalan kosong buat Abin untuk dilalui. Abin terus mengejar, betul juga di pinggir jalan menemukan sepotong kain kuning lagi, Abin dapat memastikan bahwa tanda itu diam-diam dijatuhkan kucu Tojin untuk memudahkan Abin menelusuri dan menolong, Maka Abin terus berjalan dan dibantu tanda kain itu segera keluar dari kampung itu. Di tempat itu terdapat kuburan lama dan pohon-pohon liar, suasana gelap dan menakutkan, pandangan metu Abin sangat tajam, terus mengejar mengikuti tanda-tanda yang ditinggalkan kucu Tojin. Sampai di satu bukit kecil, dia memandang jauh, terlihat ada satu lapangan luas di bagian kiri, dan di bagian kanan terdapat pohon-pohon yang menghalangi jalan. Setelah diteliti, Abin melihat ada bayangan orang di dalam pohon-pohon itu, maka segera menuju ke arah itu. Setelah menerobos kira-kira delapan pohon, di mana bayangan orang yang terlihat tadi berada, tetapi sekeliling tempat itu tidak terdengar suara orang. Abin memusatkan konsentrasi, memeriksa tempat ini, mendadak terdengar satu teriakan orang dari kejauhan. Abin melangkah pelan-pelan dan berlindung di pohon atau batu-batuan gunung, dan terakhir meloncat ke atas pohon, melalui celah daun, Abin melihat ke depan. Dalam jarak sekitar delapan tombak ada satu lapangan rumput dan di tengah lapangan itu berdiri seorang yang ternyata kucu tojin yang dalam keadaan selamat. Melihat keadaan itu Abin sangat senang, sementara waktu Abin ingin menyelidiki keadaan musuh yang tersebar di sekitar itu, maka dia tetap bersembunyi. Di atas pohon Abin melihat ada sekitar tujuh orang berlompatan di kegelapan, dan ada dua orang berbaju perak. Dengan cepat melompat ke dalam lapangan itu, segera mengepung kucu tojin dari belakang. Gerakan kedua orang itu sangat cepat dan ilmu sangat tinggi, sehingga kucu tojin tidak mengetahui di belakang ada dua musuh datang dari kiri dan kanan. Abin melihat dari kejauhan keadaan itu segera tergugah untuk lompat turun dari pohon itu. Kedua orang baju perak itu entah merasa angkuh atau merasa lawan sudah dikepung banyak orang, dan tidak akan terlepas lagi sehingga tidak menyerang di kegelapan. Dengan tertawa menakutkan memberitahu kedatangan mereka, kucu tojin segera membalikan tubuh dengan muka sangat tenang. Mungkin dia sudah tahu kedatangan kedua orang itu, dengan nada dingin berkata. Kalian mengejar terus, seperti tidak puas bila aku belum mati, sekarang aku ingin kalian puas aku tidak akan lari. Tetapi sebelum aku mati, aku ingin menggunakan pedang turunan dari kakek guruku untuk membasmi beberapa iblis-iblis di dunia ini. Abin telah melihat muka kucu tojin sangat pucat, di pinggir mulut juga terdapat sedikit bercak darah, sebelah tangannya sedang memegang dada. Abin hampir tidak tega melihat keadaan tosu itu, dia ingin segera membantu melawan musuh, tetapi setelah dipikir lagi dia ingin memancing lebih banyak musuh keluar, menangkapnya hidup-hidup, dan menyelidiki lebih seksama, sehingga dia menahan diri tidak keluar dari tempat persembunyian. Salah satu dari orang berbaju perak itu berkata dengan dingin. Bila kau bunuh diri dan menutup sendiri titik nadimu, mungkin bisa mengurangi penderitaan dan mayatnya utuh. Bila tidak, jatuh ke tangan kita kau akan tersiksa dan menderita. Kucu tojin berteriak sekali, mendadak menyerang orang di kiri, pedang yang dipegang dengan kecepatan bagaikan angin kencang dan hujan deras menyerang musuhnya. Tosu itu keluaran dari partai ternama, jurusnya sangat sempurna dan tenaga dalam masih cukup, sehingga serangan itu membuat orang berbaju perak itu kalang kabut, satu orang berbaju perak yang berdiri di pinggir segera menghampiri dan mengayunkan tongkat yang dipegang menghadang Kucu tojin untuk menolong temannya. Menghadapi dua orang lawan, membuat Kucu tojin bertahan dengan susah payah, berlainan dengan tadi satu-satu lawan satu. Dapat dipahami tenaga dalam tosu itu lebih tinggi dari lawan, karena terluka sangat berat. Maka tenaga serangannya lemah, tertolong oleh jurus yang banyak perubahan, sehingga masih bisa bertahan untuk sementara. Terdengar satu suara siulan, konsentrasi Kucu tojin tambah terganggu sehingga kecepatan jurusnya terhambat, dua orang berbaju perak itu menggunakan kesempatan ini dengan baik, satu orang dengan tongkatnya mendorong pedang Kucu tojin keluar dari posisinya, satu orang lagi menggunakan pentungan besi menerobos pertahanan tosu itu. Dalam keadaan sangat genting itu, mendadak terbang beberapa cahaya, masuk dalam lingkaran pertarungan membawa satu suara lentingan, membuat pentungan besi yang menyerang tosu itu meleset ke pinggir, dan senjata rahasia yang jatuh ke tanah itu ternyata berupa beberapa butir pasir. Dan bersamaan itu, satu bayangan orang seperti terjun dari langit, berhenti di antara Kucu tojin dan dua orang berbaju perak itu, berkata dengan suara nyaring. Bisanya hanya mengeroyok, menyerang dengan diam-diam dan bersembunyi, kalian dari aliran Jiankin telah banyak berbuat keonaran dan kejahatan, pasti akan terbasmi dengan pembunuhan masai, daripada tiba waktu tersebut, apa tidak lebih baik kalian bunuh diri saja. Orang yang bicara itu adalah Abin, menggunakan kata-kata orang berbaju perak tadi untuk menyindir balik. Kedatangan Abin membuat dua orang berbaju perak itu ketakutan, bagi Kucu tojin menjadi gembira dan risau. Dalam sekejap, tosu itu mendekati tubuh Abin, dengan diam-diam menyerahkan sebuah benda ke tangan Abin, berpesan dengan suara kecil. Louis Yau Hiap, di sekeliling banyak musuh, tenaga kita kurang, bertahan mungkin bisa mati sia-sia, kau cepat keluar dari kepungan musuh, serahkan benda ini kepada ketua partai kami, aku di sini menahan musuh. Abin sangat cerdik, dia tahu bila menerima titipan barang dari Kucu tojin, membuat tosu itu tidak punya beban, dan akan bertarung mati-matian, agar Abin bisa cepat keluar dari kepungan, maka dengan sedikit tenaga, dia mengembalikan lagi benda itu ke tangan Kucu tojin. Pada waktu bersamaan, kawanan musuh bertambah lagi lima-enam orang, di antara mereka terdapat seorang berbaju emas dengan tutup kepala, tangannya memegang tongkat berukir kepala naga, tampak dia adalah pimpinan mereka. Abin dengan menunjuk orang itu tertawa dan berkata, kau sudah tua begini, masih berani membuat pekerjaan yang berbahaya, pasti karena terpaksa, biar aku mengampuni kau tapi kau jangan ikut campur. Orang berbaju emas itu sangat terkejut, meski sudah pakai tutup muka, tapi masih ketahuan umurnya oleh Abin, entah bagaimana lawan bisa tahu demikian jelas, tetapi kata Abin itu membuat dia marah juga, maka berkata dengan dingin. Meski kau berlatih silat sejak keluar dari rahim ibumu, hingga hari ini kau punya bekal berapa besar, berani berkata sombong begitu, biar aku mencoba ilmu silatmu, apa betul hebat. Kelihatan orang ini menganggap penteng pada Abin yang masih muda, dia tentu tidak akan punya tenaga dalam yang kuat, maka sambil bicara, jurus tongkatnya pun keluar, bersamaan itu kakinya maju dua langkah, kepala tongkatnya menyapu tubuh Abin dengan cepat sambil berteriak. Hayo keluarkan senjatamu. Abin tetap berdiri tegap, tidak bergoyang sedikit pun, membuat orang berbaju emas itu tertegun sejenak, namun dia tetap tidak menghentikan gerakannya, ayunan tongkatnya sudah mendekati tubuh Abin dan tongkatnya berubah menjadi lima atau enam bayangan sambil mengeluarkan tenaga lemas mengebrak tubuh Abin bagian atas dada. Abin sudah menyiapkan tenaga di tangannya, dia menunggu waktu yang tepat, terlihat dia menyodorkan sebelah telapak tangan sebagai pengganti pedang, menutup jurus serangan tongkat itu. Orang berbaju emas itu sangat terkejut dan sedikit gentar, dengan tertawa sinisnya menyalurkan tenaga dalam ketongkatnya, menotok telapak tangan Abin dengan cepat, tenaga yang disalurkan melalui tongkat itu adalah tenaga lemas, bila Abin bukan tandingannya, dia bisa menarik tangannya supaya tidak beradu, tetapi organ dalam tubuh Abin juga akan terluka. Dengan santai Abin menambah tenaga dalam di tangannya, begitu kedua tenaga lemas itu beradu, tenaga dalam Abin sudah merapat di atas tongkat. Orang berbaju emas itu merasakan tenaga dalam yang disalurkan ketongkatnya sama sekali tidak bisa melukai Abin, malah ada tenaga berlawanan menahan laju tongkatnya, dia sangat terkejut dan berpikir kenapa anak muda ini bisa menguasai tenaga lemas dengan begitu sempurna, bisa mengeluarkan tenaga dasyat melalui telapak tangan menahan tenaga dalam musuh. Orang berbaju perak dan abu-abu dikeliling lapangan sama-sama dibikin gempar karena orang nerbaju emas itu berilmu lebih tinggi dari mereka, ternyata juga tidak dapat melumpuhkan anak muda itu. Setelah orang berbaju emas itu tidak berhasil mendesak Abin, segera merubah jurus tongkatnya menjadi sapuan, dia ingin Abin merubah jurusnya agar ada kekosongan dalam jurus Abin, sehingga dia bisa mendapat kesempatan memperoleh kemenangan. Abin dengan cepat menghantam tongkat itu sambil berteriak. Orang tua, kenapa tidak berani adu tenaga dalam? Mengetahui Abin mengejek, orang berbaju emas itu tidak bisa berbuat apa-apa, dengan perubahan jurus. Tongkatnya dia seperti takut beradu tenaga dalam dengan Abin, padahal sebetulnya dia menambah lagi tenaga dalam dengan sapuan tongkat itu. Begitu tongkat dan telapak tangan beradu, masing-masing menyalurkan tenaga dalam untuk mendesak lawannya. Tenaga Abin juga bertambah banyak, membuat tangan kanannya makin maju ke depan, dan tongkat kepala naga terdesak mundur ke belakang. Orang berbaju emas itu belum kalah tetapi dia merasa malu, segera menarik kembali tongkatnya dengan kecepatan tinggi. Melangkah mundur sejenak lalu maju lagi, dengan jurus yang lebih dasyat menotok dan menyapu Abin. Dengan tertawa enteng Abin memperagakan lima jurus tangannya terus mendesak. Orang berbaju emas itu mundur beberapa tombak, lawan Abin juga meningkatkan semangatnya, mengayunkan tongkat menyerang balik, mendadak Abin menggunakan tangan kirinya menyentil, sentilannya mengeluarkan tenaga dasyat hingga mementalkan tongkat lawan. Dengan keampuhan khusus, Siawye Aukiong itu dan tangan kanan Abin mengeluarkan jurus Seng Chin In Ho, bintang bergabung dengan awan, arus angin yang ditimbulkan sangat dasyat, orang berbaju emas itu sangat terkejut, dia ingin cepat menghindar, tetapi telah terpukul oleh angin pukulan itu di bagian dada, dengan mengaduh menahan sakit, dia menarik tongkat dan membalikan tubuh berlari, empat orang berbaju perak datang dari kiri dan kanan, dengan senjata terhunus menyelamatkan orang berbaju emas. Dengan tertawa enteng Abin berkata, bila aku ingin membunuh dia, pukulan tangan ini sudah bisa membinasakan, kalian membantu juga percuma, aku hanya ingin menangkap dia hidup-hidup. Dengan serangan kedua tangannya Abin membuat orang-orang baju perak terpencar ke samping, lalu Abin menjulurkan tangan menangkap punda orang berbaju emas, orang itu terpaksa mengangkat tongkat menahan serangan Abin, tetapi tongkat belum beradu dengan tangan Abin, tenaga tangan orang berbaju emas itu sudah hilang, dan tubuhnya jatuh ke depan sambil merintih kesakitan, untuk sementara Abin belum bisa memastikan apakah orang itu berbohong untuk mengelabdomi Abin agar dia bisa menggunakan senjata gelap, sehingga karena ragu-ragu untuk bertindak. Sementara musuh sudah berpencar melarikan diri, Kucu Tojin menghadang mereka dengan pedang, namun karena luka dalamnya terlalu parah, dia tidak berhasil mencegah dan mereka lolos. Abin merasakan ada kejanggalan atas usaha larinya musuh, dia membungkukan tubuh, melihat orang berbaju emas itu sudah mati, ternyata di bahu tangan kiri orang itu tertanam sebuah jarum perak yang sudah diberi racun, persis seperti yang dilihat Abin di biaracusia tempoh hari. Abin sangat kesal, dia membuka tutup kepala orang itu, betul juga orang tua itu berambut putih, kira-kira berumur di atas 60 tahun. Kucu Tojin segera menghampiri dan melihat orang itu dengan terkejut berkata, Dia pendekar tongkat tunggal liangho dari Provinsi Sucuan, orang ini dari aliran putih, ilmu tongkatnya hebat menjadi aliran tunggal, tadi waktu menggunakan ilmu tongkatnya, aku sudah curiga pada dia, karena dia menggunakan tongkat kepala naga bukan bambu, maka aku tidak berani memastikannya. Entah kenapa, dia pun bisa masuk jian kinkau. Sudah berusaha dengan susah payah malah hanya mendapat sesosok mayat, Abin sangat gusar. Abin bersumpah dalam hati, lain kali bila bertemu lagi orang-orang jian kinkau, dia akan menangkap seorang saksi hidup. Abin dan Kucu Tojin meneruskan perjalanan, anggota jian kinkau telah dibikin gendar oleh Abin, maka dalam beberapa hari, tidak berani mengganggu lagi, Abin berdua sangat senang juga, tetapi tetap berhati-hati. Luka dalam Kucu Tojin makin parah, sehingga laju perjalanannya lebih lambat, karena dia takut Abin mengetahui dan malah mengganggu perjalanan, maka Tosu itu bertahan dan tidak mau mengeluh, perbuatan dia malah diketahui Abin kedua hari sebelum mencapai hari pertemuan di Siaulim Siye, karena tidak mengerti pengobatan, dan entah mau berobat kemana. Kucu Tojin dengan tegas berkata, Semua orang pasti mati, aku hanya berharap bisa bertemu muka ketua partai sekali lagi, menyampaikan jawaban atas tugas yang diberikan padaku, agar aku tidak menyesal, tempat ini tidak jauh lagi ke arah Siaulim, bila mempercepat langkah, kira-kira tiga hari kita bisa sampai, walaupun terlambat ikut pertemuan itu, ketua partai ku pasti masih berada di sana, dengan bantuan dia dan ketua Siaulim yang mahir dalam pengobatan, ditambah obat mujarab, aku masih punya harapan hidup, aku berharap bisa bertahan tiga hari. Abin berpikir sejenak, berkata dengan halus. Tot yang jangan khawatir, orang biasa perlu tiga hari, bila aku siang malam mengejar waktu menggendongmu, hanya perlu setengah waktunya saja, besok siang juga bisa. Sampai, di saat itu pertemuan Siaulim belum bubar, segala masalahmu akan segera ditangani. Maka tanpa banyak bicara, Abin menggendong Kucu Tojin dengan ilmu meringankan tubuh dia berlari siang malam, sehingga tepat datang dalam pertemuan Siaulim. Dan pada waktu datang dia mendapatkan Tio Hang Giok baru mengalahkan iblis dari selatan Kau Kikoan dan sedang berkata sombong, Abin tidak merasakan lelah, dia masih bisa mengalahkan Tio Hang Giok, membuat jago-jago kagum atas diri Abin. Setelah mendengarkan cerita Abin tentang pertolongan Abin pada Kucu Tojin. Setelah dibantu penyembuhan oleh Soat Song Chin Jin dan obat mujarab dari Butong dan Siaulim, Kucu Tojin mulai siuman, dan telah membuka matanya, melihat keberadaan Soat Song Chin Jin dan Kian Ikhtaisu, dengan muka yang gembira berusaha menggerakkan tangan kanan untuk merogoh sesuatu dalam tas pinggang. Mengetahui adik seperguruan ingin mengambil sesuatu di tas pinggang itu, maka Soat Song Chin Jin membantu membuka dan menaruh tas itu di tangan Kucu Tojin dan menyaksikan dia mengeluarkan saru cincin tangan dari besi hitam. Abin yang turut melihat cincin besi hitam itu hampir kelepasan berteriak, karena cincin besi hitam itu sama dengan yang dipungut Abin di puncak tiang langit tempoh hari, untuk sementara dia meredam emosi dalam hatinya dan menunggu keterangan lain. Kucu Tojin dengan suara sangat kecil berkata, Aku dengan dua murid seperguruan menempuh bahaya, berusaha menghadang seorang pemimpin Jian Kin Kau, biarpun orang itu terlepas dari kejaran, tetapi barang penting ini dapat diambil, dan kata mereka ini adalah benda sebagai tanda setia pada ketua Jian Kin Kau waktu berdiri, pendapatku, mungkin dari cincin besi hitam ini dapat mencari jejak Jian Kin Kau. Abin baru sadar kenapa Kucu Tojin waktu dalam keadaan sangat bahaya waktu dikepung, ingin menyerahkan sesuatu barang pada Abin untuk diserahkan pada Soat Song Chin Jin, mungkin barang itu adalah cincin besi hitam ini. Soat Song Chin Jin, Kian Ihtaisu, Sin Kisiu Chai Cukat Hiang dan Gin Hoat Lojin Wietiong H.O.O. dan lainnya, setelah masing-masing melihat cincin besi hitam itu semua merasa belum pernah melihat benda itu, Cukat Hiang menunggu semua orang selesai melihat, berkata, Besi hitam untuk cincin ini bukan barang biasa, benda ini terbenam dalam SBQ di Kutub Utara ribuan tahun, sangat sulit mendapatkannya, benda ini punya dua macam keunggulan, satu anti api, lingkaran dalam jarak satu kaki bisa melindungi orang yang memakai tidak terbakar, dan bila tangan memakai cincin itu dimasukkan dalam minyak yang sedang mendidih juga akan aman, satu gunanya lagi mempunyai daya magnet yang bisa menyedot segala macam benda logam dalam jarak tiga kaki dan gampang mengendalikan cincin itu ke semua arah tujuan, maka semua senjata rahasia yang sangat kecil pun bila bertemu. Tanda petik, Cukat Hiang bicara sampai di situ, entah teringat sesuatu dan mendadak berhenti bicara. Abin lebih cepat menangkap inti pembicaraan Cukat Hiang tentang khasiat cincin besi hitam itu, segera berkata, cincin besi hitam itu bisa melindungi tubuh dari serangan jarum beracun dari Jian Kinkau. Cukat Hiang terperanjat melihat Abin, dia kagum atas kecepatan berpikir Abin, dia menganggukkan kepala tanda setuju atas jawaban Abin. Pendekar dari sungai Hawaii, Sangguan Leng masih tidak mengerti, dia bertanya. Cukat Hiang, ucapanmu dan adik Lui membuatku bingung, dikatakan jarum perak beracun itu buatan Jian Kinkau, apa gunanya memakai cincin besi hitam buat melindungi tubuhnya sendiri? Cukat Hiang tersenyum sejenak dan menjawab, Sangguan to aku, tadika sudah lihat sendiri, orang Jian Kinkau yang menyamar sebagai remfrit buki dibunuh oleh murid Jian Kinkau juga dengan jarum perak beracun, pimpinan Jian Kinkau adalah orang-orang sadis, mereka harus punya care untuk menguasai anak buahnya, jarum perak beracun itu adalah senjata ampuh, tetapi yang bisa menggunakan juga banyak, mereka takut ada murid yang memberontak menggunakan senjata itu berbalik menyerang kepada atasannya, maka khusus membuat cincin besi hitam itu untuk beberapa orang dekat yang bebas dari hukuman mati, petinggi dari Jian Kinkau yang terkepung musuh, akan membocorkan rahasia organisasi, maka tanpa ragu-ragu orang itu akan dibunuh untuk menutup mulutnya, seperti orang-orang yang menghadang Kucu Tojin dan orang yang berhadapan dengan adik Lui tadi, itu sebagai contoh. Jago-jago yang di sana baru mengerti setelah dijelaskan oleh Cukat Hiang, selain kagum atas pengetahuan Cukat Hiang dan Abin, juga meningkatkan kewaspadaan atas ulah sadis dari Jian Kinkau, sampai murid sendiri juga dapat dikorbankan. Cukat Hiang melanjutkan perkataannya, Cincin besi hitam ini berguna sekali buat kita, kalian boleh mengawasi seluruh bentuknya, karena pimpinan Jian Kinkau pintar menyembunyikan dirinya, tapi orang itu pasti memakai cincin itu di tangannya, bila telah hafal bentuknya, lain hari bila jika melihat, kita bisa langsung tahu bahwa orang itu adalah salah satu pimpinan Jian Kinkau. Maka semua orang bergiliran memperhatikan cincin itu, tindakan Cukat Hiang itu mengandung makna penting, dia ingin mengetahui bila ada orang Jian Kinkau melihat cincin itu, bagaimanapun reaksi aneh akan timbul, sehingga orang itu bisa ditangkap, tetapi setelah semua orang melihat benda itu, reaksi mereka bermacam-macam, Cukat Hiang dengan pengalamannya menilai mereka tidak ada hubungan dengan Jian Kinkau. Setelah cincin besi hitam itu kembali lagi ke tangan Cukat Hiang, terdengar ucapan Tiko Anto Tiang yang duduk di meja nomor satu, katanya, Aku ada satu permintaan, entah dapat dikabulkan oleh Soat Song Cincin atau tidak. Tiko Anto Tiang adalah orang pertama yang dilukai oleh Jian Kinkau dan semua muridnya telah mati, dia sendiri juga menjadi cacat, sehingga harus dibantu orang untuk berdiri. Dia salah satu ketua dari panitia pertemuan ini, dari tadi dia tidak bicara, semua orang menaruh rasa simpat di atas musibah yang diderita Tosu ini, sehingga semua orang menunggu cerita selanjutnya. Sambil menunjuk cincin besi hitam di tangan Cukat Hiang, dia berkata lagi, Aku ingin mendapatkan cincin itu, bukan aku takut mati, karena ilmu kita dari Chowiso Tio Sem Hang hilang dicuri dan sepuluh muridku yang mati belum terbalas, Aku ingin bertahan dengan sisa nyawaku, ingin menyaksikan titik terang kasus ini. Tetapi ilmuku telah hilang sama sekali dan musuh dari Jian Kinkau sangat dendam padaku, bila tidak dilindungi oleh cincin itu, entah kapan dan di mana aku akan dibunuh oleh mereka, bila kalian. Tanda petik. Kian Ikhtaisu tanpa berpikir panjang, segera berkata, Ketua jangan bicara lagi, cincin besi hitam ini hanya kau yang pantas memiliki, biar aku minta izin kepada Soat. Soat Song Chinjin. Soat Song Chinjin setelah mengucapkan nama Buddha berkata dengan cepat, Hang Tiang tidak perlu bicara begitu, bila kau tidak mengatakan aku juga ingin menyerahkan cincin ini ke tangan Tik Anto Tiang, aku hanya ingin menyanyakan pada Cukat Hiang, apakah cincin ini masih perlu digunakan di lain tempat. Ternyata semua orang petinggi di pertemuan itu menganggap Cukat Hiang sebagai penasihat, segala hal ingin mendapatkan saran dari dia. Dengan lirikan mati yang penuh arti, Cukat Hiang melihat Tik Anto Tiang sejenak, dengan tertawa dia berkata, cincin ini telah dilihat semua orang di sini dan telah dikatakan bila ada orang yang memakai cincin ini pasti orang penting dari Jian Kinkau. Tanda petik. Berhenti sejenak Cukat Hiang berkata lagi dengan nada kocak. Tentu Tik Anto Tiang tidak termasuk orang yang dicari. Tanda petik. Perkataan lucu dari Cukat Hiang membuat semua orang tertawa riang, terdengar Cukat Hiang melanjutkan perkataannya. Cincin ini tidak ada guna lain, tergantung Soat Song Cincin ingin dipergunakan untuk apa. Soat Song Cincin menunggu ucapan Cukat Hiang habis, maka tanpa ragu-ragu mengambil cincin itu dan memakaikan pada jari manis tangan kanan Tik Anto Tiang, semua jago bertepuk tangan tanda setuju. Pertemuan ini setelah diganggu oleh Kau Ki Koan dan Tio Hau Giok hampir menghabiskan waktu dua jam, semua tamu telah lapar. Ketua Siaw Lin Pei, Kian Ihtai Su Hang Tiang segera berkata, Mohon maaf aku tidak menyiapkan apa-apa, sehingga kalian lapar, sekarang waktu kita makan, setelah minum air dan arak, aku masih ingin mendapatkan petunjuk dari kalian. Setelah dipersilahkan tuan rumah untuk mulai makan, maka semua orang mulai melahap makanan di mejanya, hanya Soat Song Chin Jin dan murid Butong mengawal Kucu To Jin sementara keluar dari ruangan itu. A Bin diundang di meja utama, kebetulan duduk di samping Hang Tai, Hang Tai hanya minum air di gelas, sama sekali tidak peduli pada A Bin, A Bin diam diam melihat ke arah Siaw Chian, Siaw Chian juga sama sekali tidak memperhatikan keberadaan A Bin. A Bin merasa sedih, entah bagaimana membuka kedua hati gadis itu, membicarakan kerinduan A Bin. Di meja lain, pendekar Sang Guan Leng berjalan menghampiri meja A Bin, dia tidak tahu hubungan A Bin. Dengan Hang Tai Daan Siaw Chian yang sangat rumit, dia mengangkat gelas arak menghormati A Bin dan berkata, Adik Lui, kau baru pertama muncul di dunia persilatan, aku bisa memastikan kau akan jadi orang hebat tidak lama lagi, aku bersulang untukmu. Karena gusar atas perilaku kedua gadis itu, melihat Sang Guan Leng bersulang untuknya, maka A Bin segera meneguk arak itu, karena tidak biasa minum arak, muka A Bin segera tampak merah dan tampak bertambah gagah perkasa, Sang Guan Leng terus memuji A Bin. Sayang aku tidak punya anak perempuan, bila ada, aku akan minta ketua Siaw Lim atau Butong untuk jadi saksi menyatakan aku akan punya calon mantu secakap dirimu. Ucapan kocak dari Sang Guan Leng membuat Hang Tai dan Siaw Chian tidak senang dan mengeluarkan suara sinis, tetapi tidak urung juga untuk melirik muka A Bin dengan sembunyi-sembunyi. Tingkah laku kedua gadis itu terlihat juga oleh Sang Guan Leng yang berpengalaman, sambil tersenyum tanpa banyak bicara lagi dia meninggalkan meja A Bin. Semua jagoan dari dunia persilatan selama ini tidak suka tata kera yang rumit, semua orang sibuk menyantap makanan, pimpinan panitia sibuk mengitari meja-meja tamu untuk bersulang. Santapan makan selesai dan meja makan telah dirapihkan kembali, semua tamu disegui air teh, dan melanjutkan pembicaraan masalah Jian Kinkau. Soat Song Chin Jin yang telah menitipkan Kucu To Jin di ruang istirahat telah kembali lagi ke ruang rapat, langsung berkata pada ketua Siaw Lim. Aku telah bicara dengan Kucu Sute, dan tahu beberapa persoalan penting bahwa sayap Jian Kinkau sudah tersebar luas di mana-mana, di Provinsi Anhui berhasil menjebak orang penting ngaliran itu keluar sarang, tetapi belum sempat mengetahui identitas asli orang itu, sudah dibawa kembali oleh temannya, dia hanya dapat merebut cincin besi hitam itu sebagai tanda bukti, sepanjang jalan sesudah kejadian itu, Kucu Sute terus-menerus diserang dan dikeroyok. Aku punya pendapat, apa kita perlu menyusuri jalan yang pernah dilalui Kucu Sute? Mungkin bisa mendapat jejak dan menuju sarang mereka. Kian Ihtaisu berkata, Pendapat Tuheng sangat tepat, ini adalah satu garis harapan, entah Tuan Cukat Hiang ada pendapat lain? Cukat Hiang dengan pelan-pelan berkata, Kucu To Jin sepanjang jalan pulang kemari hanya ditemani oleh adik Klui, karena berdua saja, murid-murid Jian Kinkau berusaha merebut kembali cincin besi hitam itu, maka mengerahkan murid-murid mereka di sepanjang jalan, bila kita sekarang mengerahkan banyak orang untuk mencari mereka, murid-murid Jian Kin mana berani terang-terangan keluar sarang. Ulasan Cukat Hiang membuat Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin menganggukan kepala tanda setuju ulasan tepat Cukat Hiang, Soat Song Chinjin balik bertanya, Pendapat Anda betul, menurut pendapat Anda, urusan ini harus bagaimana ditangani. Muka Cukat Hiang tampak sedikit tersenyum murung dan berkata, Aku dijuluki oleh teman-teman persilatan sebagai peramal jitu, biasanya aku bisa memikirkan dan menyelesaikan masalah dengan tepat, tetapi buat masalah Jian Kinkau yang rumit, terus terang, sampai detik ini aku masih belum punya ide sedikitpun sambil bicara Cukat Hiang diam-diam memberi isyarat metu kepada Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin yang duduk berdekatan, dan isyarat itu hanya mereka berdua yang tahu, semua jagoan tidak ada yang tahu isyarat yang diberikan Cukat Hiang pada kedua ketua partai Syaulim dan Butong, mendengarkan bahwa orang pintar semacam Cukat Hiang juga menyerah, membuat hati semua orang bertambah berat, sebagian orang mulai bisik-bisik. Keinginan Cukat Hiang membuat suasana menjadi demikian telah berhasil dan dia berpura-pura tidak enak tubuh melangkah dan menyendiri di pojok yang sepi. Kian Ihtaisu sebagai tuan rumah yang mengundang rapat, tidak bisa berbuat seperti Cukat Hiang, dia berpikir sejenak ingin berbicara sesuatu. Di pinggir tembok ruang pertemuan terdengar suara langkah kaki yang berat, jago-jago dalam ruangan menduga akan ada sesuatu kejadian lagi, maka mereka berhenti berbicara, dan mengarahkan pandangan matanya ke arah pintu masuk. Betul juga, sesosok tubuh yang sempoyongan masuk ruangan dengan tergesa-gesa, dia adalah orang yang berpisah beberapa hari gantai hiap, gancukan. Orang aneh yang sombong ini selalu memandang enteng persoalan yang dihadapi, sekarang malah tergesa-gesa masuk ruangan tanpa menghiraukan huwasyo penerima tamu di pintu masuk biara langsung masuk sendiri. Kian Ihtaisu segera melangkah dua kali menyambut kedatangan tamu baru dan berkata, Cuan Gan tergesa-gesa begini, pasti mendapatkan berita besar, silahkan istirahat sebentar, nanti baru mendengarkan cerita Anda. Gan Cukan tidak mau duduk, dia berdiri di tengah ruangan, membuka kipas yang selalu dibawa, mengibaskan beberapa kali, dan mengatur pernafasan baru berkata, Kejadiannya mendadak, biar aku menceritakan dengan singkat. Setelah perpisahan dari biara Cusia, aku menyelidiki dengan seksama di dua provinsi, berkat pengalamanku beradu otak dengan orang-orang persilatan puluhan tahun, dengan mudah memancing murid, diankin kau keluar sarang, tapi sayang, setan itu sangat cerdik, mengetahui dibuntuti orang, segera menghindar dan lari. Dengan susah payah aku berhasil menangkap dua orang, tapi juga dibunuh oleh jerum racun dari tempat tersembunyi, semua ini membuat aku marah besar, maka, aku berubah taktik, biar hidup atau mati, aku sengaja berbuat gila mengganggu mereka, membunuh beberapa antek-antek mereka untuk melampiaskan kemarahan aku, ternyata siasatku berhasil menggiring orang kuat mereka keluar menghadapi aku, sayang ilmu silatku belum bisa mengimbangi mereka, untung aku punya rencana dan menghindar dari pengawasan mereka, berbalik diam-diam mengikuti orang kuat itu sampai hampir kesarang mereka. Tanda petik. Berhenti sejenak, gancukan membuang keringatnya sambil mengipas beberapa kali, berkata lagi, siapa tahu, setan itu sengaja berbuat licik, mereka tahu diikuti orang di belakang, maka sengaja memancing aku masuk perangkap, aku dikepung banyak orang yang memegang senjata rahasia, memaksa aku masuk dalam jian kinkau, kalian pasti tahu sifatku gancukan di ancam ribuan pedang di leher juga, tidak akan menyerah, ketika dikepung oleh banyak jagoan senjata rahasia, juga tidak bisa mencegah aku meloloskan diri, tetapi dalam pikiran sejenak, aku ingin merubah rencana mereka jadi rencanaku, aku pura-pura terpaksa tidak ada pilihan selain menyerah, berusaha masuk ke dalam sarang mereka. Pada waktu itu, aku membalikan kedua tanganku di belakang tubuh, berkata tidak punya niat lari, karena terdersak, dengan sukarlah menyerahkan diri. Tetapi bila disuruh masuk ke jian kinkau tidak mungkin mau, perbuatanku tersebut sesuai dengan statusku, maka mereka percaya pada ucapanku. Dan mereka mengikat aku dengan urat sati kedua tangan dan kaki, agar aku tidak bisa menggunakan kepandayan untuk melukai orang atau lari. Mereka sangat sopan padaku, dan menutup mataku dengan kain hitam, aku dibawa ke satu tempat, setelah melalui dua malam, aku tiba di satu tempat yang rahasia. Tanda petik. Gan Cukan berhenti sejenak, melihat semua tamu sedang asyik mendengarkan ceritanya dengan tenang tanpa bersuara, maka dia mulai cerita lagi. Tempat itu sangat luas, bangunannya mewah seperti istana, setelah melalui jalan berliku-liku, aku baru dibawa ke satu ruangan yang lebih mewah oleh orang-orang berbaju emas, kata mereka untuk menghadap ketua jian kinkau. Pertama, aku diterima oleh seorang pengawal pribadi yang berjubah emas, setelah berbincang-bincang, aku tetap pada pendirian semula meski tertangkap tapi belum mau masuk jian kinkau, karena ucapan itu, sehingga aku tidak bisa bertemu ketua mereka, mereka mengantar aku ke satu tempat rahasia, dengan layanan memuaskan. Aku sudah punya rencana matang, dengan sabar bertahan, menunggu mereka lengah, baru cari kesempatan untuk mencari rahasia mereka, dan selanjutnya melarikan diri. Tanda petik. Cendekiawan sombong ini, bicara sampai di sini, terlihat muka menyesal dan melanjutkan bercerita. Siapa tahu, orang-orang jian kinkau sangat licik dan sangat waspada. Mungkin mereka tahu rencana aku, mereka mengerjakan aku dengan semacam racun pada makanan, sehingga aku lupa ingatan. Dan selanjutnya aku terjebak dalam dunia lain, sama sekali tidak tahu aku telah berbuat apa, sampai kemudian ditolong oleh teman dari dunia persilatan. Tanda petik. Kian Ihtai Su ingin bertanya siapa yang menolong Gan Cukan, tetapi mengetahui Gan Cukan tidak menyebutkan orang itu pasti ada sesuatu yang harus dirahasiakan, maka tidak jadi bertanya. Soat Song Chin Chin malah tidak sabar dia bertanya, jadi, Gan Tai Hiap bekerja sia-sia, sama sekali tidak mendapat hasil. Berhenti sejenak, Gan Cukan berkata lagi, tidak juga, aku masih mendapat sedikit hasil jerih payah. Tanda petik. Baru bicara sampai di situ, mendadak muka Gan Cukan berubah pucat, dia tidak bicara lagi dan jatuh di lantai. Cukat Hiang dengan reaksi paling cepat menghampiri, meneliti dan berteriak berkata, celaka. Gan Tai Hiap terkena lagi oleh jarum beracun. Kian Ih Tai Su dan Soat Song Chin Chin juga menghampiri tubuh Gan Cukan, muka mereka juga berubah, bersamaan menanyakan pada Cukat Hiang. Apa Gan Tai Hiap masih bisa tertolong Cukat Hiang dengan muka murung berkata? Nadi Gan Tai Hiap masih berdenyut, karena dasar tenaga dalam kuat, tetapi jarum ini mengandung racun. Keras, tidak ada obatnya, kita masukkan di akar ruang istirahat dulu, biar dia mati dengan sendirinya. Kejadian itu membuat semua orang terkejut dan gaduh, mereka tidak percaya, di bawah peluhan metu bisa memberi kesempatan bagi musuh untuk melepaskan jarum lain, sehingga pendekar ulung Gan Cukan juga bisa terbunuh. Kejadian mendadak itu membuat peluhan pasang metu melirik kiri-kanan, mencari orang yang dicurigai. Kian Ih Tai Su takut kegaduhan bisa membuat kecolongan, maka memerintahkan pada Jip Ih Tai Su dan Yung Ih Tai Su beserta dua murid Siaw Lim untuk menggotong Gan Cukan ke kamar rahasia biara itu. Lalu membalikan tubuh berkata pada semua orang, harap kalian tenang, kejadian-kejadian yang timbul. Sudah jelas menunjukkan musuh sudah ada di sekeliling kita. Harap kalian hati-hati, asli atau palsu akan segera ketahuan. Peramal Jitu Cukat Hi yang berkata pada Kian Ih Tai Su, pendapatku begini, pertemuan hari ini tidak mencapai. Hasil, aku sarankan rapat ini diundur satu atau dua hari, semua tamu harap tinggal dulu di biara Siaw Lim, kita berunding dulu mencari jalan terbaik, dan berharap di hari-hari yang luang bisa menemukan matu-matu itu. Kian Ih Tai Su setuju dengan saran itu, kedua matu melirik pada Soat Song Chin Jin, Gin Ho At Lo Jin Wee Tiong H.O.O. dan Tiko Anto Tiang, lalu berkata, kita semua setuju atas saran Cukat Hiang. Kemudian Kian Ih Tai Su berkata lagi dengan suara keras. Aku mengatakan karena pengamanan kurang sempurna, sehingga musuh menyelingap masuk ke biara, dan terpaksa mengikuti Kere Cukat Tai Hiap, bila ada yang keberatan, harap terang-terangan mengatakan, tidak ada larangan untuk keluar biara. Karena rapat belum menghasilkan apa-apa, kedua mereka ingin tahu berita selanjutnya dan terpenting mereka takut dicurgai bila sekarang keluar biara, maka semua tamu setuju menginap di biara. Hanya Hang Tai yang berdiri ingin keluar biara dan berkata, aku seorang gadis, tidak pantas tinggal di biara sendirian, aku ingin pamit pergi. Cukat Hiang menghampiri Hang Tai berkata dengan tulus, nonain bila ada urusan penting, kita tidak akan menahan nona pergi, tetapi bila tidak ada urusan lain, kami persilahkan Anda menginap dulu, di biara juga ada kamar khusus wanita, apalagi ada nona giok bisa mendampingi. Hang Tai mendengar nama si Yao Qian yang akan menemani dia satu kamar, dia langsung marah dan berkata dengan sinis. Bila aku tinggal di biara, hanya ingin sendirian, siapa yang ingin ditemani orang lain? Xiao Qian mendengar kata Hang Tai itu langsung berubah mukanya, dia ingin balas meledeki Hang Tai, tetapi Wietiong H.O.O. melarang dia beraksi. Cukat Hiang melihat situasi begitu, mengetahui permusuhan mereka maka segera berubah berkata, bila nonain ingin suasana tenang tidur sendirian juga bisa diatur, aku berkali-kali menahan nona pergi, karena perlu bantuan tenaga nona dalam sehari atau dua hari ini. Kata-kata Cukat Hiang yang sopan itu membuat enak di dalam hati Hang Tai, maka dengan tenang duduk kembali di bangku. Kian Ihtaisu menunggu beberapa detik, setelah tidak ada komentar lain lagi dari tamu-tamu, maka setelah mengucap Lan Omi Tsu Hud dia berkata, kita telah menyediakan banyak kamar untuk istirahat, kalian datang dari jauh dan menempuh perjalanan berat, hari ini sudah menghabiskan waktu setengah hari kelihatan sudah lelah, maka silahkan istirahat semalam, besok persilahkan kalian untuk melanjutkan rapat kita. Kian Ihtaisu memberi isyarat pada Hang Iehtaisu, agar para tamu diantar oleh murid-murid muda Xiao Lim Sye ke kamar masing-masing. Abin menilai tindakan ketua Xiao Lim Pei dan Cukat Hiang itu mengandung makna penting, Abin pun ingin sekali menemukan metu-metu itu, untuk menyelidiki orang yang meninggalkan cincin besi hitam di puncak gunung tiang langit itu, maka dia berniat tinggal juga di biara itu, menunggu tuan rumah bagaimana mengatur kamar, satu murid Xiao Lim mempersilahkan Abin segera pergi ke kamarnya, ketua Xiao Lim Pei tidak meminta Abin tinggal lebih lama di ruang itu, maka Abin langsung menuju kamarnya. Keluar dari ruangan itu, Abin berpapasan dengan Hang Tai, tampak romen muka Hang Tai sedang gembira, dia ingin menyapa, namun muka Hang Tai sekejap berubah dingin dengan mempertahankan keangkuhan seorang gadis dia langsung membalikan tubuh merubah arah jalan. Abin dibikin jengkel oleh tingkah Hang Tai, dengan lesu diantar oleh murid Xiao Lim ke satu kamar yang asli di tengah halaman, murid Xiao Lim itu berkata, ruangan istirahat ini disiapkan untuk tuan lui, silahkan masuk. Terbangun dari kebimbangan tadi, Abin melirik suasana di sekeliling kamar, ternyata kamar Abin dipisahkan dengan kamar orang lain, kamarnya berdiri sendiri, yang paling kiri dekat kamar Abin berupa kamar tertutup rapat, kemungkinan adalah kamar-kamar Hua Oshio yang sedang bertapa. Abin merasa heran, entah apa maksud tuan rumah sengaja memisahkan kamarnya dengan orang lain, apa ada maksud baik atau lain, Abin tidak banyak bicara, dia masuk ke dalam kamar, terlihat kamar sangat sederhana, tetapi jendela dan perlengkapan kamar terawat bersih, satu balai kayu terletak di pinggir tembok dilengkapi kasur dan selimut, meja kayu terletak di pinggir jendela ada satu teko dan satu cangkir, Abin berpikir dalam hati, kelihatan pengurus biara sudah mempersiapkan segala hal bukan putusan mendadak, melainkan terencana, kejadian tadi di ruang rapat kemungkinan sengaja dibuat. Berpikir sampai di sini, Abin kagum atas rencana tuan rumah dan pimpinan panitia yang berpengalaman dalam rencana matang sesuai dengan umur mereka yang telah banyak makan asam dan garam, di lain itu Abin merasa kasihan pada jago-jago silat yang datang dari jauh dengan sungguh-sungguh malah tidak dipercaya oleh tuan rumah, segala sesuatunya diawasi, Abin berhela nafas sejenak, berpikir lagi hati orang betul-betul sangat rumit dan susah ditebak, tidak gampang untuk bergaul. Setelah meneguk dua kali air teh, Abin melangkah ke pinggir ranjang dan duduk bersila di kasur mulai istirahat. Setelah menyalurkan hawa murni ke seluruh nadi-nadi di tubuhnya, semangat Abin pulih kembali, dia berbaring di kasur sambil memikirkan kejadian yang dialaminya, semua seperti mimpi atau bayangan, penuh ketegangan dan gaib. Berpikir ke sana, pikiran Abin terbawa lebih jauh, dia memikirkan ketiga gurunya yang mempunyai ilmu sangat tinggi tetapi tidak bisa keluar dari gua yang dingin itu, menerima kesunyian dalam sisa hidupnya. Kemudian dia terbayang pada ayahnya Lui Kiai Lui Tsu Chaitian yang perkasa, tetapi telah memperoleh nasib yang tidak jelas, sehingga mati di puncak gunung tiang langit, sampai sekarang penjelasan tentang kematiannya juga belum tahu, bahkan di mana mayat ayah juga belum tahu. Sebagai anak, entah dia harus berbuat apa? Baru bisa tenang. Terpikir juga orang tua gila yang bertemu di hutan itu, dari ucapan orang tua itu dapat dipastikan dia adalah salah satu dari dua orang teman ayahnya, In Kiam Min Tiang Long atau Giyok Yong Giyok Kang Tong, dari orang gila itu pasti bisa mendapatkan keterangan yang pasti, namun entah kemana sekarang orang itu. Pikiran Abin lalu beralih pada bayangan In Hang Tai yang membuat Abin jatuh cinta tetapi begitu asing, dan perubahan sifat intim dari Xiao Qian pun membuat Abin risau, dan terpikir muka Yopo Lotu dan Chiamalek, teman-teman yang lain, kejadian yang dialami Abin beberapa bulan yang sudah lewat, seperti gelombang laut melintas dalam pikirannya hingga jauh sekali tidak dapat dibendung. Sedang asyik mengingat peristiwa-peristiwa itu, mendadak Abin merasakan sedikit angin yang tersibak dari baju mendekati, Abin yang berilmu tinggi bisa merasakan dalam lamunannya, sayang sedikit terlambat, tahu-tahu orang itu sudah berada di depan ranjang. Abin segera bersiap-siap, dia membuka mata melihat orang itu, ternyata di Akakek Yopo Lotu yang baru dipikirkan tadi, dia masih tetap memakai baju yang aneh dan minik muka yang lucu dan tenang. Abin baru mau bicara, kakek itu dengan nada rendah berkata duluan. Anak muda jangan ribut, aku tidak mau bertemu dengan Hoasyo Hoasyo di biara ini, kau jangan membangunkan mereka.